Memang insya Allah sudah 100% tetap muka ya, tentunya semua meningkat Pak, terutama prestasi baik akademik maupun akademik, juga dukungan dari masyarakat, orang tua murid, dan juga stakeholder semua, nah itu lebih nyata ya, lebih terfokus pada pendidikan. Karena pendidikan itu menurut saya itu saat yang saya sampaikan merupakan investasi masa depannya, terutama imamuatan yang diperoleh di dalam pendidikan. Kedepannya semoga lebih baik lagi, lalu lebih ditingkatkan lagi untuk eskool-eskool seperti Science Club, IPS Club, Matematika, dan English Club, pokoknya tetap semangat dan sukses terus. SMP tenemos enak sekolah kita, tempat kita belajar menuntut ilmu, supaya kita semua berprestasi, demi menggapai masa depan yang cerdak. Berobakan tekan, membangunlah semangat Wujudkan satu cinta-cinta namun ya Kembangkanlah semua potensi diri Membangun pribadi cerdas dan mandiri Belajarlah, belajar Mari kita tinggalkan belajar Teruslah berkarya demi sekolah kita Dan berguna bagi usaha dan bangsa Selamat siang Pak Kepala Sekolah Selamat siang Pak, terkait kegiatan hari ini Pak Ini tas akuran pelepasan murid kelas 9 ya Pak Di SMP Negeri 6 Jogon Bisa dijelaskan sedikit Pak? Alhamdulillah, jadi perjalanan acara tas akuran Dan melepasan peserta didik ke SMP Negeri 6 Jogon Tahun pelajaran 2021-2022 Berjalan dengan lancar Ini berkat dukungan dari beberapa pihak Di antaranya adalah Pak Kuyuban Pak Sebelumnya kami undang Pak Kuyuban itu Untuk merancang perpisaan yang sangat bersahaja ya Sangat sederhana sekali Alhamdulillah, karena memang kita dengan Hampir tanpa biaya itu Pak Karena dari seportosip saja Itu dari Bang Jabar dan juga dari Erlangga Akhirnya Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik Dan sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Yang sudah membantu kegiatan ini Sehingga bisa berjalan dengan lancar Terutama dari Bang Jabar Dengan Erlangga dan juga dari Pekunjuban Peserta didik kelas 9 Pak, ada berapa siswa-siswi yang tas akuran Pelopasan kelas 9 ini Pak? Ada 249 peserta didik yang kita luluskan pada hari ini Pak, tadi Bapak bilang itu Dananya tidak dipukul sama sekali ya Pak Itu memang dari sponsorship ya Pak Sebagian Pak, ini kegiatan tas akuran dan pelepasan siswa-siswi Mungkin yang pertama setelah pandemi ya Pak Dua tahun ya Pak Baru diadakan lagi Pak Gimana Pak? Ya, kita lihat sendiri ya Anak-anak itu luar biasa Antusiasnya ya Sekalipun Apa Pelaksanaan sangat Sederhana sekali Tapi respon dari anak-anak luar biasa Itu saya Apa Ikut mengembarikan apresiasi yang luar biasa ya Pada anak-anak juga Dan juga Kepada teman-teman yang tergabung di dalam kelompok kerja Perpisahan ini Walaupun Apa Dengan kondisi adanya Tetap mereka semua luar biasa Belajar Belajar Kesannya yang Saya perhatikan tadi Anak-anak kita ini Ternyata sekalipun Mereka Belum Apa ya Belum penuh Belajar dengan ini Tetapi Saya perhatikan mereka lebih Semangat pada Saat Tetap muka Terbukti tadi itu Anak-anaknya itu luar biasa Senangnya itu Nah ini menjadi kenangan tersendiri Untuk anak-anak ya Karena selama ini mungkin Karena mereka bertemannya juga Hanya sebatas Social media ya Baru beberapa bulan Kesini ya Yang tetap muka Akhirnya Mungkin kangen kali Pak ya Kangen jadi Seperti itu ya Termasuk juga Tadi saya perhatikan Mereka sebenarnya Ingin menampilkan Beberapa Kreasi Dari anak-anak Tapi Sehubungan dengan Keterbatasan waktu Dan seterusnya Akhirnya yang bisa kita Tampilkan Yang sebatas itu ya Sebenarnya Anak-anak yang lain itu Sebenarnya senang Pak Terbukti tadi Begitu tampil itu Anak-anak itu langsung Artinya ini sesuatu yang luar biasa ya Yang diinginkan Jadi nanti-nanti Anak-anak ini ternyata Ya Untuk bisa pentas seperti itu Terakhir Pak Harapan ke depan Untuk peserta didik Di bawah Kepala sekolah Pak Agus ini Untuk SMP Negeri 6 Jelgon Untuk seluruh murid-muridnya Pak Harapan ke depan Mudah-mudahan Karena memang Insya Allah sudah 100% Tetap muka ya Tentunya Semua meningkat Pak Terutama prestasi Baik Akademik Maupun akademik Juga Dukungan dari Masyarakat Orang tua murid Dan juga Stakeholder semua Nah itu lebih Nyata ya Lebih terfokus pada pendidikan Karena Pak Karena pendidikan itu Menurut saya Itu saat ini Saya sampaikan Merupakan investasi Masa depan Ya Terutama Imah-imah yang diperoleh Di dalam pendidikan itu Ya Selamat siang Selamat siang Pak Saya tadi lihat Di depan ada Sebagai Murid berprestasi Iya Bisa dijelaskan Iya Jadi Dalam SMP Namun Cilgan itu Pada saat Kelulusan Atau hari akhir itu Bakal ada 10 siswa tertinggi 10 siswa tertinggi itu Di antara Dari seluruh 249 siswa Jadi diurutkan Dari rapat nilai Semester 1 Sampai semester 5 Di kelas 9 Ada paling Tertinggi di antara Ke 10 tadi ya Iya Pak Alhamdulillah Saya yang paling tertinggi Dalam hal apa Bidang akademis Nilai rata-rata Semua yang tadi dijelaskan Dalam nilai rata-rata Jelaskan Ada harapan Kedepannya Harapan saya Untuk SMP Negeri 6 Cilegon Kedepannya semoga Lebih baik lagi Lalu Lebih ditingkatkan lagi Untuk S-school-S-school Seperti Science Club IPS Club Matematika Dan English Club Pokoknya Tetap semangat Dan Sukses terus Pesan terakhir Untuk SMP 6 Termasuk Terhadap guru-gurunya Kepala sekolahnya Atau adik-adik kelas Untuk adik-adik kelas Saya harap semuanya Fokus untuk belajar Karena ini adalah Detik-detik terakhir kita Untuk menuju Ke jenjang yang lebih tinggi Dan untuk kepada Dewan Guru Dan kepala sekolah Terima kasih Atas semua bimbingan Dan Pelajarannya Untuk kita Untuk saya Untuk semua Kita semua Sebagai murid SMP 6 Tetap semangat Dan Semakin sukses Terima kasih Dan berguna bagi Nusa dan bangsa Terima kasih Terima kasih Terima kasih